Tahun ini Direkturat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mulai menjaring investor individu dengan diberlakukannya instrumen baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Saving Bonds Retail. Pengenalan instrumen baru ini dikenalkan di lima kota di Indonesia, diantaranya Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, dan juga Medan. Penerbitan SBR ini dengan tujuan untuk menutupi kekurangan APBN tahun 2014 serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pemikiran orientasi pada investasi. Selain itu, pemerintah tengah menyeleksi calon-calon agen penjual SBR atau Saving Bonds Retail seperti pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan agen perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menjadi agen penjual. Pasti bukuannya akan lebih tinggi, secara prinsipal akan lebih tinggi dibandingkan ORI karena Saving Bonds ini tidak bisa diperdagangkan, sehingga ada penyelitian yang tidak bisa diperdagangkan. Meski keuntungan yang berikutnya adalah bukuan untuk Saving Bonds ini floating, jadi mengikuti LPS rate. Mengacu pada LPS rate, ada beberapa basis point itu terhadap LPS rate yang nantinya akan ditetapkan pada saat menetapkan kupon pertama. Jadi pada saat LPS rate itu naik, kupon Saving Bonds ini akan ikut naik. Ini pada saat LPS rate itu turun, ini ada minimal kuponnya. SBR atau Saving Bonds seri 001 yang ditawarkan kepada masyarakat pada semester 1 tahun 2014 cukup berbeda dengan ORI atau Obligasi Retail Indonesia. SBR memiliki jangka waktu lebih pendek, yaitu 2 tahun, sedangkan ORI jangka waktunya 3 tahun. SBR dinilai lebih menguntungkan karena hanya dimiliki pribadi dan tidak bisa diperdagangkan kembali kepada institusi ataupun orang asing seperti ORI, serta tidak dapat dipindah tangankan sampai jatuh tempo. Pemilik SBR wajib warga negara Indonesia, sedangkan ORI dipasarkan di pasar sekunder dan bisa dibeli oleh institusi atau asing. Kupon instrumen SBR dijamin oleh negara, serta nilainya mengikuti Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang telah ditetapkan pertama kali. Saat LPS rate naik, maka kupon akan ikut naik. Sedangkan saat LPS rate turun, akan mengikuti tetapi ada minimalnya, di mana batas minimal tersebut ikut dengan penetapan minimal saat pembelian kupon pertama. SBR seri 001 dijual 1 juta per unit, dengan pembelian minimal 5 juta dan maksimal 5 miliar. Bagi agen penjual SBR, harus memiliki syarat yaitu mampu mencapai target penjualan SBR minimal 50 miliar atau 50 investor agen penjual.